hai hai oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat to be continued meme di Vegas ya jadi ya ini masih masuk ke tutorial editing ya cuman editingnya simple aja sih kalau saya ya dan disini ada video atau footage yang aslinya ya ini kalian bisa lihat juga di sini jadi ini eh patungnya jatuh ya si kepalanya tuh ya misalnya kalian mau post di sini atau dimanapun tekserah tapi kalian harus siapin juga ya kayak tubi kontinusnya tulisannya sama musiknya ya dari sini kita akan masukin tubi kontinusnya dulu di sini kita akan open kita ke foto ya foto dan disini teku tuh tubi bukan tubi kontinu nah ini nah ini saya pakai green screen nih kalau nggak salah ya ininya green screen dan sini kita pakai kromakir ya namanya kromakir ada di video FX ya kalau misalkan mau pakai ya silakan ke video FX jangan ke media generator atau yang lainnya gitu ya disini kita akan drag disini dan disini kita akan eh pilih warnanya ya di sini kita akan pilih yang ininya pulpen ini kini yang warna hijau kali ya di sini kita akan ini apa hasilnya sudah bagus nah ini sini tubi kontinusnya doangnya sekarang kita masukin musiknya ya musiknya di download musik sini tubi kontinu nah ini di sini kalian mau semisalnya mau dimana gitu ini bu yang kok tubi kontinusnya bukan ah ya yang itu yang ininya dan ini tuh yang nah itu yang pas eh jadi kuning ya bentar kita lihat dulu nah pas di sini ya ya pas di sini dan sini berarti kita akan mulai dari sini di sini sini kita hapus yang sisanya ya Hai dan karena disini misalnya kalian cari juga momen yang pas kalian mau di tube kontinunya misalnya di sini atau mungkin dimanapun terserah ya segimana kalau misalnya di sini aja ya yang deket yang udah deket ke mukanya gitu ya di sini misalnya kalian pencet esnya di sini kalian akan up yang ini snapshot ya kita akan save dan sini kita akan drag dari sini ke sini Pak ya jadi yang ininya mau dihapus juga serah sih hapus aja lah dan sini kita akan ini dan disini kita akan kasih warna kuning ya dengan video FX di sini kalau korektor kita dekat ke situ dan kita kasih warna kuning kuningnya mungkin kuningnya kuning begini bukan sih ya kalau nggak salah coba aku lebih kuning lagi aku aku sekuning itulah ya sini kita akan dekat ke sini ya misalnya dan kalau misalnya kalian mau ada animasinya gitu jadi kalau misalnya pas disininya itu jadi warna kuning sini jadi nanti pas si ini itu kayak yang ngedrag kayak begitu ofis bukan ngedrag sih kayak dari sini pindah ke sini gitu ya kalian cukup klik sini aja dan disini misalnya yang awalnya itu disitu ya kan misalnya disini kita dekat duduk sini dan sini kita cut ya disini kita udah disitu berarti disini kita dari sini dulu ya kan disini atau mungkin dari sini ya berarti ya ya bener dari sini dan yang akhirnya disini kita restore ya coba kita lihat hasilnya seperti apa tapi saya melihat sedikit kejanggalan gitu Pak Oke kita ini dulu coba nah kok ini ada garis ya ada garis gitu atau mungkin karena sikalau ini atau kurang gitu ya coba hijau ya kan bener udah bener pesan dah udah saya sebenarnya udah jadi sih udah udah kayak gitu udah jadi ya kan dan sebenernya nggak akan kelihatan juga sih kalau misalnya dari jauh juga cuman kalau misalnya terlalu ini terlalu apa sih terlalu kelihatan gitu ya kalian bisa cari aja atau bikin kalian png atau PNG ya dari Photoshop ya cuman kan kalau misalnya kalian mau download silahkan download deskripsi mungkin yang di deskripsi udah saya edit lagi karena ini belum di edit lagi dan disini green screen ya dan disini misalnya yang yang tadi tuh disini ya disini ya kan yang pas eh mana sih yang pas ininya disini nah pas disini ya kan atau disini sini dan kita akan drag ke sini ya kita akan potong dulu ya kan dan sini adalah yang pas atau bikinnya mulai ya jadi kita akan kesini kita akan sambungin dan kita akan geser ya di sini kita kita akan melihat seperti apa Oke Pak jadi kayak begitu ya hasilnya dan udah beres juga sih dan ya kalau misalnya kalian mau pakai Photoshop ya bisa lah ya dan setelah itu ya tinggal kalian hapus aja dan setelah itu ketinggalan render gitu ya dan kalian akan play sekali lagi mungkin mungkin aja kayak begitu ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya dari tutorial berkasih dan thanks for watching bye bye selamat menikmati